Tuhan kasihanilah kami Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita Mengampuin desa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Baik Di sore hari yang sejuk ini Dirinya dengan deburan ombak di pantai Kami menyatu dengan alam Untuk memuji memilihkan engkau Atas segala kebaikan yang kami terima daripadamu Lewat itu pulang engkau mengajak kami Untuk senantiasa berbuat yang benar dan baik Dalam kehidupan kami Dan pada hari ini kami mohon rastu-Mu Untuk pelantikan dan juga serah terima Barang pengurus yang lama ke yang baru Dari kombas Santa Maria Ratu ini Hadirlah bersama kami Dalam sabda dan juga Kurban putramu Yang akan menguatkan kami Dalam jalanan tugas kami Terutama ketika kami mengalami Saat-saat yang Membuat kami mengerita Putus asa, frustrasi Namun kami percaya bahwa engkau menyertai kami Dan membawa kami semua Mengalami kemenangan dalam kehidupan kami Inikus Tuhan dan pengantara kami Amin Dan dengarkan sabda Tuhan Bacaan dari kitab kebijaksanaan Sebab Allah telah menciptakan manusia Untuk kebakaan Dan dijadikannya Gambar kakekatnya sendiri Tetapi karena denti setan Maka maut Masuk ke dunia Dan yang menjadi milik setan Mencari maut itu Tetapi jiwa orang benar Ada di tangan Allah Dan siksaan Tiada menimpa mereka Menurut pandangan orang bodoh Mereka masih nampaknya Dan tulang mereka dianggap Malah petaka Dan kepergiannya dari kita Dipandang sebagai kehancuran Namun mereka berada Dalam ketenteraan Walaupun mereka disiksa Menurut pandangan manusia Namun harapan mereka Penuh kebakaan Setelah disiksa sebentar Mereka menerima anugerah yang besar Sebab Allah hanya memuji mereka Lalu mendapati mereka layak bagi dirinya Laksana emas dalam dapur api Diperisalah mereka olehnya Lalu diterima bagaikan korban bakarannya Maka pada waktu kebakaan Mereka akan bercahaya Dan laksana buah hati Berlari layak di ladang belakang Mereka akan menadini para bangsa Dan memerintah sekalian rakyat Dan Tuhan berkenan Memberintah mereka selama-lamanya Orang yang telah percaya pada Allah Akan memahami kebenaran Dan yang setia dalam kasih Akan tinggal padanya Sebab kasih setia Dan gelas kajian Dari kebanyakan Orang-orang pilihan Yang kedua Terima kasih. 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 Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadamu. Demikian juga lah kamu. Apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Hendak, terima kasih. Demikianlah Injil Tuhan, kerugilah Kristus Silahkan duduk Saudara dan saudari yang dikasih Kristus Kalau saya langsung masuk ke bacaan dari kitab Kebijaksanaan Dari kitab itu yang hanya terdapat dalam Jatuhl Komunika Artinya teman-teman kita dan kejahat lain mereka tidak mempunyai kitab itu Maka kita akan mengetahui bahwa ada dua sikap dan akibat dari sebuah penderitaan Orang yang mempercayakan dirinya kepada iblis, kepada setan Maka ketika dia menderita memang yang dicari adalah maut Tetapi orang yang percaya akan Allah kepada Tuhan Dia memang juga akan menderita Tetapi dia tidak menderita seperti orang yang katakanlah tidak punya pengharapan Bahwa kalau dia meninggal, kalau dia mati Maka dikatakan bahwa orang itu akan diselamatkan setelah melalui sebuah tahap penyucian Makanya kita juga mengenal istilah api penyucian Maka setelah itu barulah dia dibangkitkan dan mengambil bagian dalam terang Tuhan Artinya orang yang hanya menyalahkan diri kepada iblis, kepada setan Dia mati, matinya habis, hancur, binasa Tapi orang yang percaya pada Tuhan, setidak menderita Maka ketika dia meninggal, dia mempunyai harapan Dia tidak akan hancur binasa Tetapi Tuhan akan menempatkan dia pada satu saat Dimana ia mengalami penyucian Lalu mengalami kehidupan yang baru Pada kehidupan yang kekal, yang abad Memang kalau kita mau ngomong-ngomong apa-apaan ini Acara kita adalah pelantikan yang serah terima Ngomong tentang orang-orang yang seperti itu Mati, lalu kemudian masuk ati penyucian Kemudian dibangkitkan Apa hubungannya? Sebenarnya memang kita berbicara lagi Penyucian itu nanti Kita bicara tentang kebangkitan itu nanti Tetapi kita bisa juga berbicara tentang kematian sekarang ini Bahwa tanpa kita sadari Seringkali ada hal-hal yang membuat kita merasa mati dalam kehidupan Masih bernafas, masih melihat, masih bergerak Tetapi sudah seperti orang mati Orang yang tidak punya pengharapan Wajahnya tidak lagi bercahaya Wajahnya murung sepanjang waktu Marah-marah sepanjang waktu Dendam sepanjang waktu Itu model orang yang sudah mati Dan kalau dia mempercayakan diri pada setan Pada iblis Maka dia senang memelihara dendam Dia senang memelihara perpecahan Dia senang memelihara hal-hal yang membuat orang tergantung Itu modelnya Dan dia mau mengajak orang lain Supaya mengalami kematian ketal seperti dia Tidak puas rasanya Kalau misalnya Kalau saya hancur, dia harus hancur Itu sehingga kita bersikap seperti itu Tapi sesuatu dari Bagi orang yang percaya pada Tuhan Maka dia tidak akan membiarkan dirinya Ada dalam posisi seperti orang mati Orang ini di jalan Sobat Saya lihat kau jalan Tapi wajahnya macam mayat Artinya tidak ada tanda kehidupan Apakah kita mau Dianggap lebih sambil itu ya Jalan seperti mayat hidup Ganggu orang Gigit orang lain Supaya orang lain Jadi seperti dia Itu kan sambil ya Sejak saya lihat film itu Dia akan cari mansa Gigit orang Supaya orang ini seperti dia Tertulah Nah kalau kita ini menjadi orang seperti itu Sudah sengsara Ajak orang lain Buat dengan orang lain Sengsara film saya Itu modalnya seperti itu Tapi kalau kita percaya pada Tuhan Kita mengatakan Bahwa kalau saya menderita Kalau saya susah Saya tidak akan membiarkan orang lain Saya tidak akan membuat orang lain Menjadi susah Gara-gara kesusahan saya Saya tidak akan mengajak orang lain Mati bersama saya Tapi saya Biarlah teman-teman orang lain bahagia Dia bahagia Kalau saya menderita Itulah bagian dari kalimat saya Dan dia mengharapkan pada Tuhan Bahwa ada saat dimana Kalau kita Jaman-jaman dulu kan Misalnya baca novel Kita sekarang Sinetron kan Saya kalau membaca Karena saya membaca Apa namanya novel-novel yang tempat Misalnya Cintaku di kampus biru Badai pasir berlalu Carmilla Padahal itu belum ada filmnya Ketika membaca Kita punya Apa Imajinasi Tuh Bukan Patu Cantik Cantik sekali Buat Luar biasa sekali Lihat filmnya gini Cuma begitu saja Lihat bintang filmnya kan Tadi Bukul Tapi ternyata Bintang filmnya Cantik Bukul Bubar semua Semua gambar Indah itu lenyap Tapi kalau orang mendengar Membaca Fantasinya Bergerak Berjalan Gini-gitu Kalau nonton filmnya Cuma sebut Juga dulu kalau misalnya ada Sangyumara sahur sepuh Atau apalagi Siapa yang mengalami itu Ya Bapak-bapak Itu Biapun Jantunya Belum selesai Nelari pulang Peluk radio Hanya untuk tinggal Saja Tinggal Sambil Sambil Mata Kesana Kemari Membayangkan Ih Pasti Anggan Ini Wajannya Begini Pokoknya Jaga Semua Lalu Rengkong filmnya Bintang filmnya Terlalu Rusak Semua Apa yang Tadi Berbangun Indah itu Nah Kalau kita Senantiasa Memperi gambaran Yang ideal Tentang orang lain Selesai Pindahan orang lain Maka Orang lain Tidak akan pernah Rusak Gara-gara Gambaran Saya yang jelek Nah Ini Bahaya Kalau Gambarnya Saya jelek Lalu Kemudian Saya Transferkan Pada orang lain Bahwa Saya jelek Dia juga jelek Artinya Membawa Orang lain Juga Mengalami Kematian Yang Tidak pernah Bangkit Seperti dia Jadi orang yang Percaya Tidak Orang yang Percaya Dia Tau bahwa Penderitaan itu Hanya sebuah Ujian Bukan pencobaan Bukan cobaan Sebuah Ujian Yang harus Saya jalani Dan ketika Saya mencapai Setelah Saya mengatasi Ujian itu Saya mengalami Kegembiraan Yang sejati Kalau kita Tidak pernah Mengalami Penderitaan Maka Kebahagiaan Tidak ada Artinya Tidak ada Kebahagiaan Tanpa Penderitaan Kata bahagia Tidak akan Saya pernah Temukan Lalu Saya Kalau saya Tidak pernah Mengalami Kesusahan Saya Tidak pernah Mengalami Berhasil Kalau Belum Mengalami Kegagalan Saya Mengatakan Saya Berhasil Karena Saya Pernah Gagal Dan Gagal Itu adalah Suatu Upaya Ketika Saya Berhasil Ialah Proses Untuk Bangun Kembali Kembali Itulah Yang Membuat Saya Berbahagia Kita Berbahagia Karena Ingat Kembali Bukan Sekarang Ini Yang Saya Alami Tapi Bagaimana Pengalaman Tenangan Tahit Melampaui Semua Periswa Itu Lalu Sekarang Saya Mengalami Kesusahan Kebahagiaan Keberhasilan Lalu Kita Mengatakan Aduh Bila Rasanya Rasanya Bahagia Sekali Karena Saya Mendapatkan Kebahagiaan Karena Saya Perjuangkan Bukan Karena Saya Dapatkan Gampang Gampang Tapi Saya Perjuangkan Nah Bapak 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 Kita Sekali Pertama Dalam Kedepan Berkombas Bahkan Juga Dalam Kedepan Pengurus Hal Hal Yang Dimana Kita Mengalami Kematian Akan Terjadi Jangan Pernah Berpikir Bahwa Nanti Jadi Pengurus Semuanya Semua Enak Pasti Semua Ada Yang Pernah Mengalami Betapa Kita Mengalami Saat Saat Pahit Menjadi Seorang Ketua Ketua Dewan Ketua kompas, ketua wilayah, bahkan juga pastor paroki, sama pastor juga saat-saat pahit juga akan dialami, tapi ketika dia berhasil melampaui semua itu kalau dia mempercayakan diri pada Tuhan dalam semangat rendah hati maka ketika dia mencapainya dia akan mengalami suatu kegembilangan dalam hidup, dia mengalami pencerahan dalam hidup, oh ternyata kalau saya bisa gitu, kalau saya mengalami ini saya atasin dengan demikian, saya mengalami keberhasilan, kalau orang yang mengalami kegembilangan, lalu kemudian dia duduk saja, dia tidak buat apa-apa dia tidak pernah mengetahui sebuah proses menuju kepada keberhasilan maka tidak bisa dia memberikan petunjuk pada orang lain, sobat saya mau tanya dulu untuk malamnya setelah itu, lalu bagaimana jalan luarnya, eh tidak tahu lah, baru sekarang kalau tak hidup, ya saya duduk, tunggu-tunggu saja, nah kalau tunggu-tunggu ya sudah artinya, hidup menunggu mati, lalu manusia FM itu kenyataan kan ini huruf apa ya ini huruf apa ya saya mau bilang, manusia mati artinya manusia pasti akan mati, tetapi mati membawa kebangkitan, kalau dia senantiasa menjadi seorang yang pertama menjadi, tetap sanggup menjadi seorang pelayan tetap sanggup menjadi seorang pelayan dalam kesukaan apapun juga dalam kesukaan apapun juga dalam goncangan apapun juga dia tetap melayani itulah dia sedang melewati saat-saat ujian berat dalam kehidupan dia melayani tapi sendiri sedang menderita itu luar biasa melayani ketika senang itu biasa, ya kan ketika saya sedang senang sedang gembira sedang tercukupan lalu melayani itu soal biasa semua orang bisa kuat tetapi ketika kita menderita dan tetap melayani ini luar biasa bukan main orang bilang wah hebat kenapa dia setengah mati tetap buat tolong orang lain semangat inilah yang kita ambil dalam injil tadi dikatakan apakah ada diantara kita yang kalau misalnya mempunyai seorang hamba yang pulang membajak atau pulang mengembalakan dia mengatakan sobat terima kasih mari sekarang kondisi sama-sama saya kita makan sama-sama apakah ada begitu mungkin yang dibuat adalah mari sini kau capek tetap cepat masak nasi masak sayur masak air siapkan saya makanan di sini ini kebiasaan yang Tuhan ini tapi Tuhan mengatakan hendaknya kalau engkau mengalami seperti itu di seorang hamba yang seperti itu tetaplah katakan saya hanya seorang hamba saya merasakan apa yang ditugaskan kepada saya maka ketika saya dilantik di seorang pengurus di tempat ini saya mengatakan bahwa Tuhan memilih saya dan Tuhan melantik saya maka saya merasakan tugas seperti apa yang dia mau walaupun mungkin pun saya tidak memungkinkan tetapi saya tetap mau melayani seperti apa yang dia sampaikan kepada saya ingat Paulus mengatakan wartakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya sebabnya maka kalau macam saya karena tidak punya istri tidak punya anak dia luas saya jadi kalau jam 2.30 malam yang 3 pastor di GD ada orang yang akan setengah mati bisa dapat seberdoa mengantuk mengantuk jadi besok saya mengantuk jadi besok pagi saja besok lewat tidak sempat didoakan maka biarpun kondisi mungkin capek lelah segala macam tetap ada yang begitu tetap keluar dan lari di tengah jalan polimax dari AB Pura ke LSD 22 mereka telpon orang katedral sakit keras memang sudah meninggal tapi mereka mencari pastor setengah mati telpon dari katedral sampai APO di Biara Sadar Gapura tidak ada yang angkat saya jam 2 biasanya belum tidur masih asik-asik di depan komputer atau mungkin sebuah bola tiba-tiba telepon bunyi pastor aduh memang kami harus jalan kaki dari katedral sampai AB maksudnya tidak telpon-telpon sampai di AB baru pastor angkat kami ada suatu pasien dalam keadaan sekarat misalkan pasien yang suci gimana dok 2 kalau saya keluar sekarang dengan mobil saya mungkin cukup di minyak sucikan kalau salah juran ya mengantuk saya tanya apa yang bisa ada di jemput saya oh pastor ada orang yang akan singkat jemput nanti sama-sama suci selesai tiba di rumah jam 6 pagi langsung mengajak di STP ke sekulian mendengar si STP dan kemudian dengar jam 8 lah kemudian orang itu sudah meninggal tapi keluarga bersyukur bahwa dia sempat mau minyak suci artinya apa kalau saya mempunyai istri dengan anak saya tidak mengalas aduh saya mau keluar tapi lagi siapa yang jaga saya pulih teriangat ini malam-malam malam saya tidak mengalas 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 anak saya sakit banyak kemudian ketika sendiri saya sedang mempunyai terlalu kuasa tapi saya mau katakan bahwa tadi bapaknya itu juga bagus cengok bukan tidak artinya begini bahwa kita masing-masing mempunyai panggilan tapi bahwa dalam kondisi apapun kendainya kita masih mempunyai kerelaan dan peluang untuk memberikan pelayanan semampu yang kita buat daripada tidak sama sekali dan kita akan menyesal di gempa lapaikan pernah juga saya menyesal sampai saya menangis dalam mobil saya menangis karena apa siapa kenal semua orang kaki yang namanya Boy musuh meninggal waktu itu umat ada dan kestil pastor Boy keras dan kayaknya mau lewat lalu dewan atur pastor tunggu dulu kita masih kesan dulu kunjungi yang sakit dari sana kita akan sampai rumah itu juga bodoh-bodoh saya ikut lagi sampai sudah siang jam 3 atau jam 2 sampai disitu beneran hitam terpasang itu beneran siapa pastor itu Boy rasa sampai palung orang iya ketika saya sudah naik kamu kesitu digiri-giri ke tempat lain dulu dan saya tiba disitu sudah saya pegang begini sudah lah berdoa selesai saya pulang sendiri dengan mobil tak yang mata sekeluan seturang ampuni saya kenapa dibelokkan ke tempat lain dimana ada orang yang terlalu membutuhkan bantuan tapi saya ikuti yang lain nah saya jadi Christus tentunya ketika kita dalam stasi yang sudut apapun dan ada peluang kita pakai peluang itu untuk menolong pakai peluang itu untuk menyelamatkan orang lain itu jauh penting dan tentunya akan membuat kita merasa ada kebanggaan rohani dalam hati kita bahwa bukan main saya sudah mengalahkan diri saya sendiri pasti ketika memenolong ada pertempuran hebat disini iblis mengatakan tidak usalah nanti saja tidur dulu tidur dulu lalu roh Tuhan mengatakan segera segera nah kemudian kita dengarkan suara yang jerek tadi ayalah sudah sentar manggil aja saya menggeri dulu tontonnya gini orang sudah lebih sengsara lagi kita akan menyesal ketika kita bertempur mengalahkan pergilah hai iblis karena engkau bukan menasarkan apa yang alat kehendaki tapi manusia akhirnya kita pergi menolong kita pergi menolong saudari kita pulang dengan bahagia kenapa saya memenangkan pertempuran melawan ego saya melawan keatuan saya melawan kepentingan pribadi saya saya kedepankan orang lain itu yang Tuhan juga mau kira-kira kita bila kita mengambil sikap seorang hamba dalam pelayanan kita sebagai pengurus-pengurus di kombas bahkan juga sebagai sesama anggota kombas dan kedua kita juga mau mendengarkan kita mau mengambil bagian semuanya artinya bahwa ketika saya dalam sesama pun saya mau mengedepankan kebersamaan keutuhan bukan perpecahan bukan semakin membuat jurang antara saya dengan dia sehingga tak satupun ada lubang di dinding itu sehingga kita jangan lagi nyanyi lagu di antara hatimu hatiku ada bentang dinding yang tinggi seperti apapun di sebelah enggak tahu kenapa kita sebuah benteng ada tetangga sebelah sakit keras kita enggak pernah tengok kita enggak tahu kenapa kita bikin benteng besar sehingga begini dia mati kenapa dia mati kenapa kok tetangga masalah tidak tahu dia meninggal kenapa enggak pernah saya tengok dia jadi itu kita membangun tembok sehingga kita enggak tahu ada apa di sebelah ada siapa di sebelah dan mengapa di sebelah ada sesuatu kita tidak tahu kenapa ada benteng di antara kita kita hancurkan benteng itu dari benteng adalah sikap keantuhan kita kita mengambil sikap berdian hati membuka hati dalam sikap berdian hati juga membuka hati untuk bisa menerima pendapat-pendapat yang lain masukkan-masukkan sehingga antara satu dan yang lain timbulah suasana persekutuan yang mencerminkan kerajaan Allah itu ada di kompas Santa Maria Ratu Bapak Ibu yang tinggal di kompas ini menyandang apa ratu ini gak main-main Maria Ratu sudah mengambil yang tertinggi sudah itu itu Ratu Surga kan Maria diberi mahkota itu dimana dalam kitab wahyu dan seorang wanita berselubungkan matahari wanita itu adalah siapa kalau bukan Ibu Yesus diberi mahkota matahari dan biasanya itu 12 rasul itu bukan main luar biasa ini maka cerminkanlah diri Bapak Ibu sekalian menjadi seperti Maria Ratu bukan Ratu yang memerintah tapi Ratu yang mengatakan aku ini hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu itu Bapak Ibu sesudah Maria hendaknya juga jadi pribadi yang dilibatkan dalam doa-doa kepengurusan karena kita tahu bahwa Maria itu wanita yang awal dan juga akhir siapa yang menerima kabar dari malaikat Gabriel dalam doa dosario Maria lalu tutupnya dengan apa tutupnya dengan apa peristiwa yang ke peristiwa mulia yang kelima Maria di Mahkotai dia karena dia bilang aku nabak Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu pada bagian terakhir dia menerima mahkota kita juga mau menerima mahkota supaya wajah kita bercahaya kan mahkotanya adalah mahkota terang cahaya Tuhan sendiri sehingga kemana pun kita melangkah membawa terang kita hadir orang lain juga merasa digembirakan dibirang pencerahan dan merasa bahwa kehadiran kita satu sama lain saling membangkitkan dan disinilah kita akan mengalami kerajaan alam yang di dunia nanti di akhirat kita akan alami yang lebih sempurna lagi tapi kalau kita sudah mulai mencoba mencicipinya di dunia ini kita tidak kaget kalau kita mengalami kesempurnaan kerajaan alam pada akhir jaman nanti semoga para pengurus yang nantinya akan dilantik dan yang sudah menjalankan tugas tidak pernah menjadi asing dengan pelayanan dan semoga juga dalam hidupan nanti akan saling membantu sesama lain sehingga tidak ada yang mengalami sangat susah sendirian tetapi ada bersanding yang lain saling memuatkan satu dengan yang lain amin demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepada lalu memberikan piala kepada murid-muridnya senaya berkata terimalah dan minumlah inilah piala darahku darah perjanjian baru dikekau yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini untuk mengenangkan datu setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini kita menyatakan iman kita apapun kami kena ya Tuhan yang bantik murah datanglah umatmu menanti perlu iman dan lakukan sambil menangkan wafat dan kebangetan Kristus kami persembahkan kepada mulia Bapak roti kehidupan dan piala keselamatan kami bersyukur sekami menganggap layak menentau dan berbati kepadamu kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat roh tubuh Bapak Pertanakirjamu yang tersebar di seluruh bumi sempurnakalah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan paus kami Franciscus manuskuk kami liwala belajar serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu ingatlah akan seras dari kami kumberiman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terahimamu terimalah mereka dalam cahaya wajahmu kasihlah kami semua agar kami untuk terima dalam kebahagiaan abadi bersama santa marian perawan dan bunda Allah bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu semoga kami pun engkau perkenalkan terus serta memuji dan memilihkan dikau dengan pengantaran Kristus putramu dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia bagimu Allah Bapak yang mengkuasai dalam tersebutuan dengan orang kudus segala umat dan kemuliaan sepanjang segala masa amin atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi maka beranilah kita berdoa Bapak kami yang merdi surga dimeliatan langgan datang kerajaan siadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tapi bewas salah kami dari yang jahat ya Bapak jadilah selalu kehendakmu sebab itulah satu-satunya kemudian kami wangkata henti-hantinya berusaha supaya kehendakmu benar-benar telah sanggap kami sendiri dalam keluarga dan lingkup kami setelah kita menentikan dengan rindu penyelamat kami Yesus Kristus sebab engkau lah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya damai Tuhan kita Kristus besertan selamat menikmati selamat menikmati damai Kristus besertan kami sayang sayang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kasih kasih anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kasih anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berilah kami damai lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjambuannya ya Tuhan saya tidak bangkas Tuhan datang pada saya tapi bersabda saja mereka saya akan sembuh tubuh dan darat sesuatu yang kekal amin saya akan terimakan dalam dua rupa bapak ibu anak anak mengambil dengan tenang tidak terburu supaya tidak jatuh setelah memegang saya tidak akan pakai piring yang lain karena susah mulai ke sini maka kalau bapak ibu sudah mengambil lasting yang terpegang itulah yang diambil diangkat tidak usah pilih pilih diambil diambil Terima kasih. 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 Aku mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku mengasihi Tuhan. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 kewangan Kaskombas sebesar 9.488.200 rupiah selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada umat Kompas Altamare Ratu ucapan banyak terima kasih karena selama 3 tahun telah bersama-sama dengan kami semangat dan kekempakan selalu ada sehingga program kerja dan juga ibadah-ibadah Kompas kegiatan-kegiatan dalam Kompas boleh berjalan dengan baik dan juga saya mohon maaf mewakili pengurus Kompas yang lama apabila dalam kepengurusan kami ada salah baik secara tingkat laku tutur kata kami mohon maaf dan marilah semangat dan kekempakan yang ada kita terus tingkatkan dan kita guna mendukung pengurus Kompas yang baru sehingga ke depan Kompas bisa lebih maju dan mandiri dan juga misionaris misioner selanjutnya saya nyerahkan tugas dan tanggung jawab selanjutnya kepada barang pengurus terima kasih terima kasih waktu yang diberikan buat saya selaku Ketua Kompas yang baru saya berada disini bukan karena kemauan saya di saat pemilihan saya sudah berkata bahwa kalian yang pilih saya berarti kita sama-sama jalan seperti apa kata pastor tadi bukan memilih terus meninggalkan mereka tapi mari kita sama-sama berjalan tiga tahun ke depan jika dalam perjalanan ini mungkin saya terlalu egois atau lebih bisa diingatkan oleh Kompas jangan bicara di belakang supaya kita jalan sama-sama membina Kompas ini untuk lebih maju lagi mandiri dan misioner terima kasih Tuhan mengberkati kita semua ya dari saya saya ucapkan selamat bertegas kepada pengurus yang baru dan terima kasih dari kepada pengurus yang lama masih baru sudah tadi kecil jawab dan saya yakin pengurus selamat juga kemas 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 sebelum kemas kemas dan pengurus yang baru juga sudah diberi maaf sebelum membuat salah artinya bahwa semua harus mempunyai hati kemaaf sehingga tidak saling mengadil satu dengan yang lain dan semuanya akan jalan enak dan belajar menyampaikan tergurang nasihat atau kritik dengan sehat itu bagus bukan ngomong jadi kalau misalnya ada beres datang ibu saya mau melihat ini karena apa tapi terenak ini tidak apa terima sudah dan itu bukan lagi terima tapi masih-masih pegang hati jadi saling menyampaikan menegur dengan senangat heraan yang mengenakan sehingga yang mau memberikan saran ke apa itu dia tidak diriang atal lalu yang menerima tidak terima dengan hati yang rapat itulah suasana yang paling enak dibanding kalau misalnya saya saya tahu tentang saya tapi orang lain orang tidak banyak ngomongan ini pasti memang menyakitkan saya jadi bagus datang bicara lalu kita menyelesaikan dalam semangat kasih kemudian yang kedua terima kasih kepada evolusi yang sudah miryakan kepada kita semua keputangan evolusi hari ini pasturan ibu isi nombor saya dan patah rupa saya terakhir pasti ingat lagi siapa saya lusi dulu saya diatil jaya tahun berapa sudah nampak 25 tahun yang lalu ya ternyata yang dulu semua kami masih muda-muda pemuda-pemuda yang lain masih nong-nong-nong-an sekarang ini sudah banyak gandingan di belakang tapi saya ini masih sendiri terus ketika saat habisan selesai saya ke Nagire misal pertama di sana pulangnya saya di dua penakan dua penakan ini bukan main bandanya luar biasa berebut tempat di jendela maka berkelarah mereka berdua narklati semua saya setengah mati ngatasi karena saya tidak punya anak atau cuma cara ngatasi mau topik atau bagaimana itu tunduklah ada apa ini pramuga datang bantu saya ketikkan dua setan kecil ini jadi setelah dua juta tenang di waktu di penutup yang apa pas pesat 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 dia datang lagi urus dua anak ini dan pramuga saya menyesal pak ibu mana ibu tidak ikut ibu tidak ikut terus ini ponakan saya lalu saya sudah bujang saya sudah bujang para bubari bingung maksudnya bisik bapak meninggal tidak oh maksudnya masih bujang tidak sudah bujang apa istri cerita daripada saya ih kok ada saya tahu terus sampai ada apa kan sekelanjur saya orang dari cantik lagi terus saya bilang tidak saya sudah tiga itu dia pasti orang gila lalu dia tanya apa kalau lihat dari penangkat itu dia pakai salif salif kosong salif sampah itu kosong apa-apa dari gereja mana oh mungkin tadi anak tidak pakai kosong jadi kalau dulu dengan katolik bahwa dari gereja mana saya dari katolik saya cina semarang saya begini oh kalau katolik saya tahu mengapa saya sudah bujang saya pastor saya rongromo saya saya aduh janji ucapkan janji tidak menikahkan sudah bujang langsung sudah bujang ayy romo mau tambah kopinya aduh saya mau minum kopi terus kalau ditawari jadi terima kasih karena saya banyak berjumpa dengan teman-teman masa lampau yang kabur-kabur tidak bisa ingat semuanya dengan baik tapi kalau sebut nama pelan-pelan mulai ingat evolusi juga saya pelan-pelan mulai ingat oh betul ini saya pernah lihat wajah ini di berkliaran di hasil saya ingat waktu itu menjelang menjadi pastor karena saya tak bisa muntut tiga eh maksudnya saya waktu itu sudah menyeri pasok hanya dilakukan USFT tapi saya ingin masukkan berapa ke evolusi eh dengan membuat molekurya dan saya sudah pastor yang kata bisa tiga di lain ya semoga setiap perjumpaan selalu membawa ke gembira karena saya tidak terduga berpemurian umat-umat dan di bila-baik ada di sini juga ada juga di bandara Moraya sana ternyata saya berjumpa juga dengan umat-umat yang pernah saya laini atau teman-teman yang dulu pernah ada pertama saudara muda di Mabikura baiklah mari saya berkat berkat kita berkat semua dan meneruskan dengan acara kita selanjutnya Tuhan serta mu semoga selesai selesai dalam bindungan bimbingan berkat Allah yang mahasiswa Bapak dan putra dan roh kudus selesai dari kudus sudah selesai 318 318 Allah ada peranan di umat pasifan yang baru terhilang Terima kasih telah menonton 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 Kita akan menonton